Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara aktifkan driver game Nah disini saya sudah praktekkan di Poco X3 Pro teman-teman ya, nah ini dia Poco X3 Pro, saya sudah praktekkan dan game-game yang sudah saya edit atau saya sudah aktifkan untuk driver gamenya ini dia teman-teman ya Nah ini ada PUBG Mobile, PUBG Neostate, Genshin Impact, Coop Duty, Free Firemark dan juga Mobile Legends Nah nanti teman-teman perhatikan ya untuk skrip-skripnya, nanti teman-teman bisa di pause saja untuk videonya ya ketika memasukkan skrip-skripnya, seperti itu teman-teman Nah disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu di bagian preferensi driver grafis di opsi pengembang Oke disini kita langsung saja masuk ke bagian opsi pengembang ya, setelan tambahan Selanjutnya masuk ke bagian preferensi driver grafis Oke cari disini, nah ini dia teman-teman, preferensi driver grafis Kemudian kita cari disini game-gamenya, salah satu contoh disini ada Call of Duty Nah ini dia teman-teman ya, Call of Duty disini hanya tersedia default dan juga driver grafis sistem Tetapi disini sudah terdeteksi menggunakan driver game Nah seperti ini teman-teman Oke, nah kalau misalkan kita coba ubah ya ini dengan menggunakan default Ini akan kembali hilang teman-teman settingannya Nah jadi kalau misalkan sudah diubah seperti ini Lebih baik jangan diotak atik lagi Seperti itu Nah bang bagaimana performanya setelah diubah menjadi driver game Nah teman-teman nanti bisa coba sendiri ya Kalau misalkan sudah diaktifkan bagaimana performanya Apakah lebih smooth atau tetap saja Seperti itu ya, nanti teman-teman bisa rasakan sendiri Nah disini juga saya sudah aktifkan untuk di PUBG Neostate ya Nah PUBG Mobile sini ya sudah driver game PUBG Neostate juga sudah driver game Nah ini dia teman-teman ya Oke, nah disini bang pakai apa itu bisa ubah menjadi driver game Nah disini saya memanfaatkan seperti biasa aplikasi set edit Nah oke, disini saya beri dulu himbauan ya Warning oke Jadi apabila teman-teman disini otak atik set edit ya Tanpa tahu dasarnya ataupun tahu apa yang akan mau diubah Itu hati-hati Saya tidak bertanggung jawab Kalau misalkan ada kesalahan di bagian HP-nya Atau ada masalah di HP-nya Jadi tidak stabil MIUI-nya Hati-hati Ini satu saja kehapus ini bisa berakibat tidak stabil Apalagi poin yang terhapusnya itu adalah poin yang penting di MIUI Seperti itu Hati-hati teman-teman ya Jadi harus lihat benar-benar yang jelas tutorialnya Seperti itu Oke Selanjutnya disini kita akan coba langsung saja praktekan teman-teman Bagaimana caranya Disini saya akan coba tes di Redmi Note 10S Karena di Redmi Note 10S ini masih benar-benar 0 Scriptnya pun masih belum ada teman-teman Seperti itu Jadi teman-teman disini wajib disimak sebaik-baiknya Perlu teman-teman ketahui untuk Redmi Note 10S ini sudah menggunakan MIUI terbaru di 12.5.6 Enhanced Dan pastinya sudah di Android 11 Oke disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu di bagian opsi pengembang ya Nah di Redmi Note 10S ini saya masih belum apa-apain teman-teman ya Seperti itu Kemudian kita coba lihat disini di dripper grafis system atau di preferensi dripper grafis Ini dia Ini masih seperti ini default dan juga ini masih seperti ini teman-teman Oke disini kita langsung saja masuk ke aplikasi set edit ya Nah ini ke aplikasi set edit Nah disini kita akan coba fokus di global table Oke selanjutnya disini kita langsung saja masukkan scriptnya Add new setting Kemudian disini ketikan game Underscore Selanjutnya disini driver Kemudian underscore lagi Disini opt atau option Underscore lagi Seperti ini teman-teman Selanjutnya ketikan in Kemudian underscore lagi APPS atau apps Seperti ini Kemudian save Change Nah selanjutnya disini kita masukkan value nya Nah value disini adalah inisial ataupun script dari gamenya Seperti itu teman-teman Kita langsung saja masukkan disini ya Pertama kita masukkan untuk PUBG Mobile Disini kita ketikan com tanpa spasi ya Com titik Nah tanpa spasi kemudian tencen Seperti ini Seperti ini kemudian titik Kemudian IG Seperti ini Nah ini untuk PUBG Mobile Kemudian kita koma ini sebagai penjedak Tapi jangan pakai spasi tetap kita kembalikan Nah jangan sampai pakai spasi Kemudian disini kita PUBG Neo State Kita masukkan com Kemudian titik PUBG titik Kemudian disini Neo State Seperti ini Seperti ini untuk PUBG Neo State Selanjutnya disini kita masukkan untuk Genshin Impact teman-teman Nah com Kemudian titik Kemudian miHoYo H nya besar G nya besar G nya besar O nya kecil MiHoYo Titik G nya besar Genshin I nya besar Impact Nah seperti ini Impact Kemudian koma lagi kita masukkan Mobile Legend Com Titik Kemudian Mobile Ini titik Legend Seperti ini Ini untuk Mobile Legend Selanjutnya disini kita koma lagi ya Seperti itu penjedak Kita masukkan satu lagi Biar menjadi lima ya Free Fire ya Disini kita masukkan com Kemudian titik DTS Kemudian titik Kemudian disini kita masukkan Free Free Fire Oh sorry Free Fire Seperti ini Max Nah seperti ini Jadi hati-hati Jangan sampai salah Script nya disini Ini nanti tidak akan aktif Teman-teman Di driver game nya Di opsi pengembang Seperti itu Nah selanjutnya disini bagaimana Selanjutnya kita save saja Save Nah seperti itu Selanjutnya disini Kita masukkan script yang kedua Ini ya Kita masukkan Game Kemudian underscore Driver Seperti ini Kemudian underscore Seperti itu Kemudian option Option Kemudian underscore OPT ya Option itu OPT Kemudian out Sekarang disini Out Underscore APPS Nah seperti ini teman-teman Game Driver OPT Out APPS Kemudian kita save Nah selanjutnya Disini kita ubah value nya Angka 1 saja Seperti ini Angka 1 ya Save Nah Kemudian kita coba cek disini Nah ini dia teman-teman Ini sudah ada ya Oke blur ya Nah ini Game Driver Option In Up Ini untuk script-scriptnya Untuk gamenya ya Ini kode-kode gamenya Kemudian disini untuk Game Driver Option Out Aplikasi Disini 1 Nah Sebetulnya Ini di smartphone Kayak di Poco XNFC Poco X3 Pro Nah fitur ini ya Game Driver Driver option in up Ini sudah ada Jadi kita tidak usah Mengetikkan ulang Jadi tinggal masukkan saja Inisial atau script gamenya Seperti ini Dan sekarang kita langsung saja Cek di Driver Grafis sistem Atau di preferensi Driver grafis Teman-teman Ini kita keluarkan saja ya Kita keluarkan saja Back Kemudian kita bersihkan Di recent aplikasinya Seperti itu Nah selanjutnya Kita disini Masuk ke Opsi pengembang Sini ya Kestelan tambahan Kemudian ke Opsi pengembang Seperti ini Dan kita cari Preferensi Driver grafis Oke dan kita langsung saja Ke paling bawah Set Nah ini dia teman-teman Untuk di PUBG Neostate Sudah berubah menjadi Driver game PUBG Mobile Sudah berubah menjadi Driver game Kemudian disini Mobile Legends Driver game Kemudian apalagi Kita coba lihat disini ya Genshin Impact Tadi mana Nah Genshin Impact Sudah berubah menjadi Driver game Dan Free Fire Mark Sudah menjadi Driver game Jadi ini work 100% Atau bekerja 100% Teman-teman Untuk tutorial ini Nah bagaimana Untuk performanya Nanti teman-teman Bisa rasakan sendiri ya Apalagi Kalau misalkan Dikombinasikan Dengan GPU setting Ditambah lagi Dengan mode Performa Di baterai Dan performa Ini pasti Semakin mantep banget Untuk performanya Teman-teman Pada saat kita Memainkan game Seperti itu ya Nah ini mungkin Sudah cukup jelas banget Untuk tutorialnya Jadi teman-teman Nanti bisa dipraktekan Saja ya Seperti itu Di smartphone Masing-masing Mau di HP Bukan Xiaomi juga Bisa dicoba Asalkan Sudah di Android 11 Teman-teman Karena kalau di Android 10 Itu gak usah Diaktifin Cara seperti ini Karena di opsi Developernya Di preferensi Driver grafisnya Itu sudah ada Teman-teman Oke itu saja Mungkin teman-teman Di video kali ini Terkait bagaimana Cara mengaktifkan Fitur Driver game Yang ada Di preferensi Driver grafis Di Android 11 Oke mudah-mudahan Di video ini Atau tutorial ini Sudah jelas banget Jadi teman-teman Bisa praktekan Seperti itu Oke itu saja Mungkin teman-teman Di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh